Kira-kira beauty and the best patut disandang untuk motor-motor ini, kenapa coba? Pada dasarnya motor-motor ini memiliki desain yang kurang menarik, tetapi jika kalian mempunyai motor ini, banyak kebanggaan yang kalian rasakan, pastinya. Memiliki bentuk fisik yang buruk bukan berarti membuat para pemiliknya malu mengendarai motor-motor ini. Bahkan, para pemilik sepeda motor ini bangga mengendarai motor-motor ini, karena performa mesinnya yang diusung sangat mumpuni. Penasaran? Langsung saja kita lihat 5 motor yang berdesain kurang baik menurut Otopest. Tapi, sebelum dilanjut, kami minta dukungannya dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini dan like video ini jika kalian menyukainya. Morbidelli VI Sepeda motor ini mengusung model AirVenture berkat ukuran style yang tinggi namun menggunakan firing. Yang membuat sepeda motor ini terlihat aneh adalah, bentuk blok mesin V-Engine yang besar terlihat tidak sinkron dengan desain sepeda motor yang ramping. Bukan hanya itu saja, bentuk headlamp dari Morbidelli ini mengingatkan pada wajah monster yang biasa muncul pada film Power Rangers. Meskipun memiliki bentuk seperti monster, tak membuat pemiliknya malu mengendarai sepeda motor ini. Karena, sepeda motor ini mengusung mesin berkapasitas 847 cc dengan 8 silinder, sehingga sangat lincah dan ringan untuk berakselerasi. Ducati Indiana Pecinta otomotif mana yang tak mengenal merek terkenal dari Itali ini. Performa mesin yang sangat buas dengan sensasi berkendara yang sangat nyaman menjadi ciri khas pabrikan sepeda motor asal Bologna Italia itu. Meskipun memiliki desain yang terbilang tidak wajar, dan sangat berbeda dari keluarga Ducati yang lain, tidak membuat pemilik Indiana malu untuk mengendarainya. Karena, desain Street Fighter dengan stang berukuran tinggi membuat Indiana tampil layaknya Harley Davidson. Namun, tetap membawa ciri khas Italia dalam meracikan mesinnya. Dan Gurney Alligator Peda motor ini menggabungkan desain antara sebuah superbike dengan streetbike. Alligator memiliki desain depan menggunakan firing, namun dengan bentuk tempat duduk yang agak rendah layaknya sebuah streetbike. Meskipun memiliki desain yang aneh, jika kalian memiliki Alligator ini cukup bangga dengan performa mesin yang dimilikinya. Alligator mengusung mesin berkapasitas 710 cc buatan Honda yang mampu menghasilkan kecepatan maksimal mencapai 230 km per jam. Honda Rune Sepeda motor buatan Honda ini memiliki desain yang futuristik, berkat adanya aksen krom di beberapa bagiannya. Desain dari Honda Rune ini mengingatkan pada tunggangan para tokoh pembela kebenaran di komik mana. Meskipun memiliki desain yang terbilang agak aneh, motor ini memiliki performa mesin yang luar biasa yaitu 6 silinder berkapasitas 1832 cc. Avrilia Moto 6.5 Sepeda motor ini memiliki model streetbike dengan bagian mesin yang tak ditutup bodi. Sayangnya sepeda motor ini memiliki desain yang kurang cocok dipandang, dengan bentuk yang bulat dan paduan warna yang saya kira kurang pas untuk motor ini. Meskipun memiliki desain yang aneh, Avrilia Moto 6.5 memiliki performa mesin yang mempunyai. Berkat mesin berkapasitas 649 cc yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 42 hp, mesin tersebut mampu membuat Moto 6.5 meraih kecepatan maksimal mencapai 115 km per jam. Itulah 5 motor yang berdesain kurang baik, bagaimana menurut kalian? Berminat untuk memilikinya? Terima kasih telah menonton!